Hai Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innal Hamdanillah Hamdan kathiran tayyiban mubarokan fi Kama yuhibu rabbuna wa yirrlahu wa syadu ala ilaha ilallah wa ahgahu la syarikala wa syadu anna muhammad dan abduhu wa rasuluh salallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam wa tasliman kathira amma ba'du pelajaran kita masih tentang apa lazim dari omongan selain Allah dan selain Rasulullah salallahu alaihi wasalam disebutkan kemarin ada tiga keadaan keadaan pertama sudah selesai keadaan kedua sudah selesai sekarang keadaan yang nomor tiga ayyakuna lazimu masku tan anhu falayudkaru biltizamin wala man'in adalah lazim itu didiamkan darinya maksudnya omongan dia ucapan dia itu ada lazimnya cuma cuma tidak di sampaikan kepada apa kepada orang kepada orang yang bicara kalau yang pertama kalau yang pertama disampaikan omongan omongan ente itu lazimnya begini oh enggak ketiga ketiga omongan dia adalah lazim tapi gak disampaikan karena gak disampaikan makanya masku tan anhu didiamkan dari orang yang berkata didiamkan dari orang yang berkata itu namanya apa masku tan anhu jelas ya jadi keadaan pertama keadaan kedua itu memang disampaikan kepada orang yang berkata ya yang memang orang berkata itu adalah wasimnya memang adalah wasimnya cuma yang pertama disampaikan ya sehingga dia yang kedua yang kedua disampaikan juga tapi dia enggak enggak yaltasim yamna dalika ketiga diam didiamin ada lazimnya cuma didiamkan lah malanya falayuzkar biltizamin enggak disebutin apakah dia iltizam dengan lazim tadi wala man'in atau enggak disebutin juga apakah dia mencegah menak melarang tidak biltizam dengan itu enggak disebutin jelas ya berarti iya apa enggak iya apa enggak omongan dia begini iya apa enggak ya ini ini masih masih meskutan lah semisal ini apa kaedahnya maka hukumnya dalam keadaan ini tidak bisa dinisbahkan kepada apa orang yang berkata kenapa enggak bisa dinisbahkan ya iya bisa jadi iya iltizam bisa jadi iya tidak beriltizam paham kan makanya kaedahnya apa asakit layung sabu ilah syai orang yang diem itu enggak bisa dinisbahkan apa-apa sebuah kaedah makanya dalam pertarungan dua apa pertarungan ya dua yang di di dakwah halusunah ini ada grup 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 ini orang yang diem banyak mikir ngaji mikir umat enggak bisa dinisbahkan berarti kalau kamu enggak kayak saya berarti kamu adalah membela lawan saya yang satu kalau kamu enggak bela saya berarti kamu bela lawan ini enggak bisa enggak bisa ini karena orang diem itu ya masih bingung ini arahnya dia itu kemana belum tahu asakit layung sabu ilahi saya orang yang diem itu enggak bisa dinisbahkan kepada apa-apa kepada dia sesuatu apapun maka ketika lazim itu ada pada seseorang ketika lazim itu ada pada seseorang dan enggak disebutkan kepada dia ya enggak disebutin kepada dia maka ini tidak dinisbahkan kepada dia apa-apa jelas ya sampai sini paham baik pahami kenapa pahami alasannya kenapa kenapa layung sabu kenapa layung sabu ilal ko'il kenapa enggak dinisbahkan kepada orang yang berbicara itu sedikitpun kenapa pahami itu li'annahu yahtamilu karena ada kemungkinan apa kemungkinan laudhukirolahu andai kata hal ini disebutkan kepada dia kemungkinan pertama ayyala tazimabi dia bisa komitmen dengan dengan iltizam tadi awyamna'a atalazuma atau mencegah lazim tadi ya kemungkinan kemungkinan kalau ini saya sebutin ke dia dia bisa iltizam kemungkinan yang kedua dia mencegah iltizam kata tadi kalau begitu kan masih apa masih apa masih belum jelas kan kalau belum jelas enggak bisa dinisbahkan kepadanya nah kemungkinan yang kedua nih ketiga sekarang kemungkinan yang kedua wayahtamilu ada kemungkinan lagi ada kan kemungkinan pertama apa ya kalau disebutin bisa iltizam bisa tidak kan kemungkinan yang kedua wayahtamilu dan kemungkinan yang nomor 2 laudzukirolahu andekata disebutkan kepadanya itu lazim disebutin lazimnya omongan ente itu lazimnya begini 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 ternyata fatabayyana laudzumu lalu jelas pada dia lazim yang dilazimkan kepadanya waduh lazim omongan saya itu kok setelah disebutin kan lazim omongan ente itu begini begini waduh berat sekali kalau gini ini nah apa jadi ya fatabayyana laudzumu wabut lalu dan kebatilan lazim apa yang telah ada tadi maka apa maka kemungkinan ayyarjiya ankaulihi dia caput omongannya gak jadi gak jadi karena caput omongan saya kenapa lianna fasadal lazim faedah ini rusaknya lazim ya dulu ala fasadil malzum kalau lazimnya itu berakibat rusak maka malzum pastiru rusak paham ya kalau lazimnya omongan itu adalah batil maka berarti apa malzumnya pasti bah karena lazim itu kan sesuatu yang muncul tiba-tiba ada asalnya ini kan akibat lazim itu kan akibat dari dari omongan kan nah kalau akibatnya ini apa rusak pasti asalnya rusak ya kan akibatnya hanya ngikut aja ngikut dari asal ya kan ngikut dari asal tapi ini jangan anak itu akibat dari mana orang tua kalau anaknya nakal betul orang tua nakal tapi ini gak bisa mutal kan untuk ini gak bisa anak kan akibat dari orang tua kan ya apura ya akibat dari orang tua kan nah kalau anaknya nakal lazimnya itu nakal akibat maka malzumnya pasti nakal ini gak bisa ini gak bisa nah wali huru di hadihil ikhtimalah ini karena datangnya dua ikhtimal tadi itu apa tadi ikhtimal pertama kalau disebutin bisa jadi dia oke bisa jadi dia tidak oke ikhtimal yang kedua kalau disebutin lazimnya kemudian dia berpikir waduh lazim ini kok berat sekali dan buatal sekali wistak takbut omongan saya nah adanya dua ikhtimal tadi apa kesimpulannya ini kesimpulannya la yumukinul hukmu tidak memungkinkan sebuah hukum apa hukum bi anna lazimal qawli qawrun nah lazimnya omongan ini kamu harus kamu begini itu gak bisa gak bisa jadi la yumukinul hukmu gak 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 mungkin ada sebuah hukum dengan koedaf bi anna lazimal qawli qawrun lazimnya omongan inti adalah omongan ini itu bisa dipakai kalau dia yaltazim bi paham paham gak lazim omongan inti berarti inti harus ngomong ini itu benar kalau dia yaltazim bi paham gak abdul khalik kalau dia yaltazim bi gak bisa kalau dia diem gak bisa udah baiklah jika ada komentar komentar ini pasti ada jawabannya dia memiliki apa memiliki dalil tentang lazimul qawul adalah qawul ini kan baiklah ini kan sebuah pertanyaan yang mengarah bahwasannya lazimul qawul itu adalah qawlul cuma kalau ini gimana bantahannya baiklah jika ada pertanyaan idakana lazimu idakana hadha lazimu laziman min qawulihi lazima ayyakuna qawulan lahu pertanyaan idakana hadha lazim kalau memang ini lazim 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 dari lazimnya omongan dia yowis tetapin aja lazima ayyakuna qawulan lah tetapin aja itu omongan dia karena lazim omongan ini adalah lazimnya begini yowis tetapin itu adalah omongan dia tanpa ada tanpa ada peringgian yang kita peringgian tadi itu kalau ada komentar begitu alasan dia kenapa li anna dharikahu wala aslu ini asl karena lazimnya omongan ini adalah begini berarti begini adalah itu omongan kamu itu asalnya karena ini ngomong begini lazimnya begini dari omongan itu berarti mau gak mau itu adalah omongan kamu karena ini bahwa asal asal dari omongan kamu itu begini berarti itu adalah omongan kamu juga walaupun gak terlapatkan dari kamu karena lazimnya omongannya adalah begini berarti omongan kamu juga itu asal la siyama ma'akur bita lazumi lebih-lebih antara omongan dengan lazim ini dekat sekali gak jauh kan ada lazim tapi dipaksakan kan ya enggak tapi ada lazim yang memang dekat sekali dekat sekali dekat sekali gak gak butuh dipaksakan nah gimana cara membantah ini asalnya begitu apalagi omongan ini dengan lazim ini berdekatan sekali gak ada taklif gak ada takalof di dalam menyebutkan itu lazim nah gimana kulna kita jawab ada ada madfu'un pernyataan antum itu asal tertolak pernyataan antum itu asal itu tertolak kenapa tertolak biannal insana basharun bahwasanya manusia itu adalah manusia iya kan bahwasanya insana itu basharun yang namanya basharun walau halatun nafsiyatun wakhorijiatun yang namanya basharun itu memiliki keadaan keadaan nafsiyat keadaan pribadi bagian dalam dan keadaan-keadaan bagian luar ga bisa mana-mana basharun itu memiliki keadaan nafsiyat pribadi yang bagian dalam dan memiliki pribadi yang bagian luar keadaannya beda-beda mungkin keadaan dia penakut keadaan dia begini lupa wah banyak diantara bentuk keadaan nafsiyat bagian dalam pribadi yang bagian dalam dan pribadi dan keadaan bagian luarnya apa itu yang menuntut dia itu lalai dari lazim itu jadi dia ngomong begini itu ga ngerti lazimnya ga ngerti lazimnya ga bisa ga ngerti kok antum katakan apa kok lu ga bisa dia ga ngerti kok dia ngomong itu ga sadar apa yang dia yang akibat dari omongan itu apa dia ga tau nah kalo ga tau kok bisa antum katakan apa lazimul kol adalah kolun dia ini ga bisa dia sebenernya ga ngerti apa itu lazimnya ya kan namanya keadaan nafsiyat dia emang bodoh ga ngerti apa namanya seterusnya ga tau kan bahwa terkadang dia lale atau lupa tertutup pikirannya itu perangkat perangkat keadaan jiwa tertutup pikirannya dia ngomong begini karena apa banyak masalah di rumah tangganya pikirannya udah berkata di keadaan sempit ketika perdebatan ini hal kharijiya keadaan luar yang menuntut dia ga berfikir apa-apa dia ngomong itu dikmalwayi kilmunarrad di keadaan sempit ketika perdebatan waduh didesak gini gini Hasil dia gak bisa apa-apa Dia langsung dilizamkan Omongan itu begini Ya gak bisa lah Karena dia posisi sempit Tanpa sempat berpikir Lazim dari omongan itu Apa Dan mungkin masih ada Yang demikian itu dari perkara yang lain Yang memang gak bisa dikatakan Wal asel Gak bisa dikatakan wal aslu Faham insyaallah Alhamdulillah kita faham Dan kalau udah faham Mudah-mudahan gak lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh